Saudara-saudari, saya akan memulai dengan cerita. Di sebuah kota di pinggiran Kali, hiduplah seorang ibu dengan anak sematawayangnya yang berusia 10 tahun. Mereka bekerja sebagai pemungut sampah plastik. Ibu itu single parent, suaminya telah meninggal dunia dan dia harus membesarkan anak sematawayangnya itu, yang bernama Banus. Ketika mereka mulai berangkat kerja, tiba-tiba sang ibu jatuh pingsan. Banus bingung kelimpungan, lalu mencari becak dan kemudian membawa ibunya ke rumah sakit. Di rumah sakit ibunya hanya diletakkan di lorong rumah sakit saja. Lalu kemudian dokter datang, perawat datang, orang-orang juga berseliwuran. Melihat saja dan berkata, orang miskin, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Banus tersentak dengan kata-kata itu langsung pergi, keluar dari rumah sakit. Banus pergi mencari apotik. Kemudian dia menuju apotik dan menyodorkan uang seribu rupiah, berkata kepada pemilik apotik. Aku mau membeli Tuhan untuk ibuku. Si pemilik toko apotik itu berkata, Tuhan tidak dijual di sini. Demikianlah terus-menerus keluar masuk apotik dan juga menggedor pintu rumah sana kemari. Banus terus dengan uang seribunya berusaha untuk membeli Tuhan. Demikianlah sampai akhirnya larut malam. Ketika dia duduk di sebuah kompleks perumahan. Di mana akhirnya Banus mendengar lonceng gereja mulai berdentang. Menandakan sudah pukul 6 sore. Banus memberanikan diri untuk menuju sebuah rumah. Menggedor pintu rumah itu. Keluarlah seorang nenek, seorang oma-oma. Mulailah Banus memberanikan diri bertanya kepada oma tersebut. Oma, apakah ada Tuhan di sini? Saya mau membeli Tuhan. Ini uang seribu rupiah. Sebab mama saya sedang tak sadarkan diri di rumah sakit. Oma tersebut segera tergerak hatinya oleh belas kasihan mengajak Banus masuk ke dalam rumahnya. Memberinya makan dan kemudian anak itu tertidur. Oma tersebut pergi bersama teman-teman gerejanya untuk mengunjungi ibu dari Banus dan menolongnya. Keesokan harinya Banus melihat mamanya sudah sehat kembali. Melihat berdiri bersama oma yang menolong dia. Saudara-saudari yang terkasih. Acap kali kita membaca dalam kitab suci bahwa Yesus menyembuhkan, menolong orang-orang yang sakit, yang buta, yang kusta, yang lumpuh. Yesus menolong dan menyembuhkan mereka karena tergerak oleh rasa belas kasihan. Demikianlah bahwa apa yang dikatakan bahwa genaplah nas ini seturut apa yang dibacanya di sinagoga waktu itu bukanlah isapan jempol belaka. Bahwa Yesus akan memberi kabar baik kepada orang-orang papa, penglihatan kepada orang-orang buta, pembebasan kepada para tawanan. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus sungguh mewujudnyatakan semuanya itu. Yesus yang tergerak oleh rasa belas kasihan melakukannya apa yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam nas kitab suci itu. Kerajaan Allah sungguh hadir melalui tindakan dan pekerjaan Yesus Kristus yang mengulurkan tangan yang terdolong oleh rasa belas kasihan. Dan nyatalah apa yang menjadi tindakan dan pekerjaan Yesus Kristus ini menjadi inspirasi bagi banyak umat katolik. Sehingga tidak sedikit yang menuai kekudusan menjadi santo-santa oleh karena teladan gerakan belas kasihan ini. Mengikuti pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka sesungguhnya sejatinya, kita semua memiliki potensi untuk melakukan tindakan belas kasihan itu. Ketika kita berpapasan secara konkret dengan orang-orang yang menumbuhkan rasa ibadah dan belas kasihan pada kita, sebenarnya kita punya rasa kasih itu sendiri. Ada Tuhan pada diri kita. Yesus yang tergerak oleh rasa belas kasihan menyentuh mereka yang tak tersentuh oleh rasa kasih sayang selama ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa misalnya saja Mother Teresa yang tergerak pula oleh rasa belas kasihan yang sama terinspirasi oleh Yesus Kristus. Sangat peka dengan rasa ibadah dengan rasa ibadah dan belas kasihan yang muncul dari hatinya. Bagaimana dia sangat tidak tega melihat orang yang berbalur dengan kotorannya sendiri. Atau orang-orang yang tidur di mana tulangnya hanya terbalut oleh kulit. Dan nyatalah bahwa oleh rasa belas kasihan itu yang ada di dalam setiap diri kita yang telah tertanamkan yang disebut dengan kasih sayang itu, Mother Teresa mampu untuk mengaktualisasikannya dengan dorongan gerakan untuk melakukan tindakan kasih. Nah saudara-saudari yang terkasih, tindakan kasih itulah yang menjadi tolok ukur bahwa kerajaan Allah datang dan keselamatan terjadi. Pada akhir hidup kita, kita tidak dinilai oleh banyaknya ijazah yang kita miliki. Kita tidak dinilai kualitas manusia kita, kesucian hidup kita oleh karena banyaknya uang yang kita miliki. Bukan pula oleh karena prestasi macam-macam yang kita buat. Tetapi oleh karena banyaknya tindakan kasih sayang yang terdorong oleh rasa belas kasihan yang kita lakukan. Penilaian akhir itu ditentukan oleh pertanyaan, Apakah engkau memberi aku makan ketika aku lapar? Apakah engkau memberi aku minum ketika aku haus? Apakah engkau memberi aku pakaian ketika aku telanjang? Apakah engkau menjenguk aku? Apakah engkau memberi aku tumpangan? Dengan demikian, sejatinya, tindakan belas kasih senantiasa itu menyelamatkan. Tak hanya menyelamatkan orang yang kita tolong, tetapi juga menyelamatkan kita semua dalam kehidupan kekal-kelak. Apa yang menjadi inspirasi dari Tuhan kita, Yesus Kristus ini, yang datang terdorong oleh gerak belas kasihan, yang mengasihi dan mencintai, maka kita pun semoga dapat melakukan hal yang sama. Sehingga orang yang kita tolong dan kita bantu oleh karena gerakan belas kasihan itu dapat melihat, aha, Tuhan itu ada dan menyelamatkan.